Intro Oke guys, welcome back to The Traders Note Bersama gue Rangga Wardana Nah seperti biasa, di weekend gue lakukan analisa mapping forex Dan ini adalah video analisa mapping forex Untuk mempersiapkan trading selama Satu minggu depan Oke, nah sebelum tapi gue masuk ke analisa mapping forex Kemarin tuh gue udah bikin short video ya Gue bertanya mengenai apakah kalian paham perbedaan Antara simple moving average dan Exponential moving average Lalu kalian pakenya yang mana gitu ya Banyak yang menjawab, ada yang pake EMA 50 EMA 200 kalau di higher time frame Lalu kalau di lower time frame H1 M30 Banyak yang pake EMA 3 EMA gitu ya 21, 34, dan 90 Well, it's good gitu ya Karena yang namanya indikator dan teknik trading itu Sebenernya itu tergantung dari trader masing-masing Yang penting kalian paham bagaimana cara menggunakannya Oke, so di video kali ini gue akan jelasin Apa sih perbedaan antara simple moving average Dan exponential moving average tersebut Sehingga kalian paham bagaimana cara pakenya Dan pastikan kalau kalian ingin menggunakan sebuah metode Kalian coba dulu backtest ke belakang gitu ya Kalian trading dengan paling tidak 50 sampai 100 kali Kalian lakukan dengan metode yang sama Baru kalian bisa menyimpulkan nanti hasilnya Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share Klik juga link di bawah ini di deskripsi Untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Trader Snow Mari kita masuk ke konten materi Ya, oke guys Sekarang kita sudah mulai masuk ke chart ya Dan di kesempatan kali ini Gue akan bahas dulu mengenai 2 EMA yaitu Simple moving average Dan exponential moving average Sebenarnya perbedaannya apa Nah, simpelnya Moving average itu adalah rata-rata bergerak Jadi dia akan mengikuti pergerakan harga gitu ya Jadi kalau moving average 10 Maka dia akan merata-rata 10 data terakhir gitu ya Dibagi rata gitu Kalau moving average 50 Dia akan merata-rata 50 data terakhir dibagi rata Kurang lebih seperti itu Dan dia seiring berjalannya harga Maka dia akan mengikuti terus Maka disebut dengan moving average Saya tahu kalian mungkin sudah banyak yang paham mengenai ini Tapi ada beberapa banyak juga yang masih pemula Dan bahkan sudah trading lama tapi nggak paham apa itu moving average Jadi kurang lebih itu simple moving average gitu ya Kalau yang namanya exponential moving average Itu dia pada dasarnya Dia sama seperti moving average simple Tapi bedanya dia diberikan bobot Di beberapa data terakhir Jadi kalau data-data terakhir itu Bobotnya ada lebih gitu ya Nah, cara perhitungan bobotnya Disini gue udah cari tahu gitu ya Ini agak sedikit rumit, complicated Ini ada weighted multiplier-nya Silahkan kalian baca Ini gue ambil dari Investopedia Jadi dia kasih bobot untuk beberapa data terakhir gitu ya Nah, kalau kita bingung membaca Mengenai maksud dari perhitungannya gitu Yang penting kita tahu cara pakenya Pada intinya, kalau di exponential moving average itu Di data transaksi terakhir ya Beberapa data terakhir itu Bobotnya lebih gede Sehingga kalau misalkan ada spike Atau pergerakan harga yang kencang Di beberapa candle terakhir Itu moving average-nya dia akan lebih cepat mengikuti harga Kurang lebih seperti itu Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan Jadi kalau misalkan kita pakai exponential moving average Dan dia ada spike Maka kalau kalian nungguin namanya golden cross atau dead cross Itu di exponential moving average Dia akan lebih sensitif Dan dia akan lebih cepat mengikuti harga Kurang lebih seperti itu ya Nah, bagi gue Kalau misalkan kita pakai exponential moving average Kita bisa gunakan juga sebagai dynamic support dan resistance Ini yang biasa selalu gue gunakan, oke? Nah, gue akan sharing sedikit mengenai moving average Apa yang gue pakai di higher time frame dan di lower time frame gitu ya Nah, jadi kurang lebih seperti ini Misalkan kita buka ya Ini adalah GBP Jepangnya misalkan, oke? Nah, gue selalu buka beberapa template gitu Yang pertama gue buka yang namanya EMA50 gitu ya Karena ini yang paling simple Gue selalu lihat nomor 1 dari EMA50-nya seperti apa Ada juga yang pakai EMA200 silahkan saja Supaya kita tahu bentangan trend gedenya itu seperti apa Nah, di sini gue biasanya melakukan yang namanya mapping gitu ya Gue melakukan zigzag dulu Gue pakai EMA50 dulu Lalu setelah itu Kita akan ketemu support resistance kuat Dan kita akan ketemu sebuah ide untuk direction dari sebuah market gitu ya Nah, baru setelah itu Kalau misalkan gue udah ngebidik Dimana gue mau trading gitu ya Misalkan, oh ini directionnya naik Lalu gimana cara saya entry-nya Baru gue akan turunkan time frame Untuk melihat di H4 misalkan Nah, di H4 Apa yang gue lihat? Gue lihat 3 EMA biasanya Gitu ya Satu EMA dulu Yaitu EMA50 lagi Gue lihat Kalau misalkan Tidak ada support resistance yang bisa Dijelaskan dengan baik Gitu ya Baru gue membuka EMA yang lebih Spesifik lagi gitu ya Gue pakai 3 EMA Yang pertama gue pakai EMA21,34, dan 90 Ya gitu ya Jadi gue bikin template aja Nah Di sini gue lihat Bagaimana penggunaan harganya Apakah dia Trendnya jalan gitu ya Kalau 3 EMA itu kan prinsipnya Dia kalau tiga-tiganya Mengarah ke bawah Contoh merah, biru, dan hijau Ini 21,34, 90 Mengarah ke bawah Itu trendnya turun Kalau tiga-tiganya mengarah ke atas Gitu ya Urutannya ya 21,34 Jadi dari yang terkecil Hingga yang tergede Arahnya ke atas Maka dia trendnya naik Kurang lebih seperti itu Nah Satu template lagi Itu gue pakai 3 EMA Tapi gue pakainya EMA8 21, dan 125 Silahkan kalian backtesting ya Bagaimana pergerakan di 3 EMA tersebut Jadi ini yang biasa gue pakai Kalau di lower time frame ya Template 1 EMA21, 34, dan 90 Template 2 nya EMA8 EMA21 Dan EMA125 Silahkan kalian lakukan backtesting Dan kalian harus menemukan sendiri Bagaimana cara entry yang terbaik Karena Ini berkaitan lagi dengan Analisa multi time frame Jadi gue pastikan Gue menggunakan 3 EMA ini Kalau misalkan Analisa multi time frame nya Udah ketemu direction nya Naik atau turun Kurang lebih seperti itu ya Jadi ini sebagai Keteknik entry nya saja Oke Nah kita akan masuk ke mapping forex Dan yang pertama gue akan bahas Seperti biasa adalah Di gold ya Nah kita ke gold dulu Oke sambil ngopi guys Oke Kita lakukan Template yang paling standar dulu Yaitu EMA50 ya Nah disini di gold Gue melihat ini sideway Jadi dia trendnya lagi gak ada ya Diawali oleh trend naik disini Oke Diawali oleh trend naik Lalu kemarin dia jatuh ya Dan jatuhnya itu kan ketemu Dengan yang namanya support disini Lalu dia sideway Kemarin gue terakhir ada trading 2 kali di gold Dan dua-duanya cut loss gitu ya Gak terlalu gede Karena kita atur dengan manajemen yang baik juga Dan saat ini dia sideways Dan gue akan tunggu Dia keluar daripada sideways nya disini Oke Baru gue akan mencari trading gitu ya Jadi Kita akan tunggu dua cara gitu ya Apakah dia naik Seperti itu Gue tunggu break and retest Atau Apakah dia keluar ke bawah Nah ini kalau Kondisi sekarang Seperti terlihat dia Keluarnya Sepertinya akan ke atas Jadi itu yang akan gue tunggu Sementara di gold gitu ya Nah Kalau misalkan Gue ganti dengan template Di EMA yang lebih detail gitu ya Maka akan terlihat disini Bahwa si gold itu Kalau di H4 Dia udah mulai golden cross Ke arah atas Dan dia Kalau dari kondisi kemarin Hari Jumat Itu memang ada peluang Untuk naik Paling tidak dia untuk retest Ke EMA disini Itu ke level 1807 Nah jadi gue cenderung Bullish Untuk di gold Meskipun untuk trading Gue pasti akan melihat dulu Keadaan kedepannya Oke itu tadi di gold ya Lalu nextnya Di AUDUSD Jadi ini Dolar index yang kemarin Beberapa minggu itu kuat ya Dan kemarin itu Ketika keluar data NFP Itu terlihat dia Dolar indexnya langsung Drop gitu ya Jadi Ini banyak terjadi Yang namanya Mean Reversion Di dollar index Jadi kalau AUDUSD EURUSD Itu cenderungnya akan Begerak naik Karena dollar indexnya Harus ada koreksi Terlebih dahulu Oke Nah di AUDUSD Sekarang kita melihat Dari Identifikasi dulu ya Nah teridentifikasi Dia trend turun Tapi disini Kalau kalian Teliti Disini membentuk Yang namanya Double bottom Jadi dia Sini bottom 1 Sini bottom kedua Dan yang bagus Dari double bottom ini Adalah Dia terjadi False break Di daily chart Dan ini ada Bullish divergence Kalau di stokasi Kosilator So Ini ada kemungkinan Dari pattern ini aja Dia harusnya bisa Kembali ke atas ini ya Jadi Harusnya dia bisa Mappingnya naik ke atas Hingga ke level 0.7590 Pastikan kalian paham Teknik entry Untuk trading Seperti ini gitu ya Jadi Kita Ganti lagi template Untuk melihat Dari sisi 3MA gitu ya Nah Kalau terlihat seperti ini Ada kemungkinan juga Dia untuk Lanjut naik ke atas Membentuk pola Seperti ini Kalian boleh turunkan Time frame ke H1 Untuk melihat Bagaimana pergerakan harganya Dan biasanya Gue juga akan Ganti-ganti template Mana yang paling cocok Untuk pergerakan harganya Sepertinya seperti ini ya Jadi dia harusnya Ada kemungkinan Dia Koreksi dulu Nanti kesini Oke 0.7509 Membentuk pattern Misalkan semacam Poling wedge kecil Atau semacam flag pattern Seperti itu Baru kita tradingkan Untuk kembali ke atas Untuk AUD USD Jadi Di dalam trading Bukan langsung entry Berdasarkan indikatornya Tapi kita lakukan Analisa multi time frame Kita identifikasi Apa yang terjadi Kita prediksi Direksinya Kemana kemana Dan kita tentukan Cara entrynya Berdasarkan Sebuah metode Atau sebuah teknik trading Tertentu Bisa itu Emma crossover Bisa itu Chart pattern Apapun yang bisa kita Lihat di market Gitu ya Next Di AUD Jepang Oke AUD Jepang Disini gue lihat Cenderung Sideway Ya Oke Disini kita identifikasi Dia base Terjadi base atau sideway Lalu dia Impulsive ke bawah Ingat ya Ingat ya Gerakan Impulsive ke bawah Disini Korektif Dia nyentuh lagi Emma 50 Dan Ketika nyentuh Emma 50 Dia juga ketemu Disini Beberapa resistance Kita juga ada trading Sell di AUD Jepang Minggu lalu Dan ini udah dapet turunnya Lalu kita perhatikan Ya anda perhatikan Disini ketika turun Disini candle merah Disini candle merahnya Makin gede Jadi Momentumnya masih kuat Untuk jatuh ke bawah Jadi gue kalau disuruh Pilih arah Gue akan pilih Arahnya adalah Tetap ke bawah Untuk AUD Jepang Jadi arahnya masih akan ke bawah Dan Kita akan tunggu Bagaimana cara entry Oke Nah disini Oke Gue disini ngeliat Ada Resistance yang cukup penting Disini ya Yang bisa kita jadikan Guidance Dan seandainya itu terjadi Ini mungkin akan membentuk Sebuah harmonic pattern ya Namanya adalah Bad pattern Lalu dia harusnya bisa Drop ke bawah Jadi gue akan Mencari sebuah entry Berdasarkan candle stick pattern Nanti Itu di level sini Level 84.00 Kurang lebih ya Dan nanti kalau untuk Dia ada reaksi harga yang bagus Ini Tarikan ke bawahnya Ideally Dia akan kembali Ke level bawahnya Di 82.28 Jadi ini akan Kemungkinan yang mungkin Akan terjadi Dan itu range nya cukup Lumayan untuk AUD Jepang Sekitar 162 pips Kalau dia dikasih naik dulu Oke Lalu di Euro USD Nah ini sama juga Ini double bottom Ya untuk Euro USD Dan Teridentifikasi dia Trendnya turun Membentuk double bottom Ada false break nya Ada engulfing kecil Di daily chart Ada bullish divergence Juga di stokasi konsilator Kalau kita mundurkan Ke kiri Kalian perhatikan Disini juga ada support Yang cukup penting Karena disini Dia membentuk zigzag dulu Ke bawah kan Sebelum dia naik Jadi ini seperti Bahu kiri Lalu disini dia Menjadi bahu kanan Kalau kalian lihat Di weekly chart Itu akan lebih terlihat Bahwa dia sedang Membentuk Kurang lebih seperti itu Ya gerakannya Oke Kita kembali ke daily chart Untuk entry di H4 Bagaimana cara entry nya Nah kita bisa gunakan Kalau seperti ini Adalah trend line ya Jadi Kita tarik aja garis Nah gue tarik garis disini Dan disini dia udah Mulai-mulai tembus Nah bagaimana kalian menyikapi Trend line tembus ini Apakah kalian mau langsung entry Atau kalian nunggu retest Terlebih dahulu Ini dikembalikan lagi Oleh para trader Kalau gue Biasanya gue akan menunggu Yang namanya retest ya Jadi break and retest Gitu Karena Dia harus ada 3 3 trend line disini Gue pernah bikin video juga Mengenai trend line break and retest ya Gue taruh linknya di atas Jadi gue akan tunggu Ini kan udah break Ya gue akan tunggu retest Kena trend line Untuk diambil Buy ke atas Nanti kita kisaran Di level trend line nya disini Kalau itu yang Kemungkinan akan terjadi Sementara di euro USD Oke Lalu di euro jepang yen Nah di euro jepang yen ini Pertamanya dia naik ya Trend naik disini Lalu dia Impulsif nya kuat ke bawah Disini dia Break support yang ini Yang sebelah kiri Nah tapi dia disini reject Level Area Support menjadi demand Disini ya Oke jadi disini rejection nya cukup kuat Jadi dia sideways saat ini Nah Apa yang bisa kita lakukan Gue akan Gue masih melihat ya Bahwa ini ada kemungkinan Ekor di bawah ini Akan dikejar lagi Gitu ya Jadi dia Ada kemungkinan Ekor nya ini akan Dikejar lagi ke bawah Oke Nah bagaimana cara entry nya Oke kondisi seperti ini Agak sedikit Maksa gitu ya Kalau kita mau Melihat di euro jepang yen Tapi Kita boleh pasang EMA gitu ya Kita bisa pasang indikator EMA Untuk melihat apakah ada kemungkinan Kalau dia Pergerakan EMA nya itu bagus Rapih gitu ya Maka kita bisa Mengambil kesempatan Untuk trading pendek Untuk sell disini Jadi contoh disini Kalian mulai melihat Bahwa EMA nya mulai rapih ya Oke kalian perhatikan disini Ada triple Tiga-tiganya itu Arah nya udah mulai Mengarah ke bawah So Jadi berdasarkan Indikator 3 EMA disini Kita melihat Arah nya itu masih bearish Untuk di euro jepang yen Oke Nah satu lagi di GBP Jepang yen Yang juga gue lihat Arah nya itu Bearish ya Jadi dia Kalau Kita perhatikan disini Disini trend naik Dia break support Jadi dia mulai transisi Arah nya ke bawah Dan harusnya ini bisa Kuat untuk Ngedorong si GBP Jepang yen Ke arah 150.30 ya Hingga 150.40 Itu untuk GBP Jepang Oke guys Sekian video hari ini Semoga gue bisa membantu Dalam trading anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten I'll see you guys In my next video Bye I'll see you guys I'll see you guys